Halo guys, di video kali ini saya akan kembali mereview sebuah casing low budget dan ini adalah casing dari brand Armageddon untuk tipenya ini adalah Aquaron MATX jadi casing yang satu ini cuma support motherboard micro ATX dan yang ukurannya di bawahnya BTW kelebihan dari casing ini udah langsung bisa kalian lihat yakni penampakannya yang keren, yang kece banget, kekinian model aquarium dengan harga yang cukup terjangkau ada 3 pilihan warna, yakni warna hitam, kemudian ada warna pink dan yang mau saya review ini, yang warna putih spesifikasi teknis lengkapnya bisa kalian baca juga di bagian samping boxnya ini guys framenya memakai bahan SPCC 0,5mm Fully Painted Steel Structure kemudian untuk clearance VGA Card di sini, maksimumnya adalah 310mm dan clearance CPU Cooler Tower maksimum di 165mm secara spesifikasi sih saya bisa bilang casing ini oke banget ya tapi kita harus lihat dong aslinya seperti apa jadi langsung aja kita review barangnya seperti yang tadi sudah saya sebut di awal video kelebihan casing ini adalah penampakannya yang keren bagian depan full tempered glass clear alias bening begitu pula dengan bagian sampingnya jadi casing ini cocok buat kalian yang pengen show off isi atau komponen PC kalian mungkin yang agak kurang cocok dengan selera saya adalah lining atau bezel putih tebel di sekeliling tempered glassnya baik di bagian samping maupun di sisi depannya ini andaikan bezel di pinggiran ini bisa ditipisin lagi menurut saya casing ini bakal kelihatan lebih cantik untuk membuka side cover tempered glass casing ini kita cukup melepas keempat baut atau thumbscrew berlapis plastik putih di keempat sudutnya otomatis kita akan bisa melepas dan mendapatkan tempered glass yang tebelnya standar sih sayangnya ini gak ada karet damper atau pengganjal antara tempered glass dengan frame casing jadi antara kaca dan besi akan langsung beradu saat terpasang nah untuk bagian dalam casing ini bisa kalian lihat guys casing ini support motherboard MATX berukuran full atau standar MATX 24x24 ada lubang bautnya nih jadi MOBO yang punya slot RAM 4 bakal bisa terpasang sempurna tanpa ada minus apapun dan ini disebelah MOBO ada lubang untuk jalur kabel yang mengarah ke area cable management ada dua di depan di bawah pojok ini satu dan di sisi atas MOBO ada dua lagi dan bahkan di atas cover PSU ini juga ada dua lubang jalur kabel guys jadi untuk jalur kabel di casing ini menurut saya sudah cukup oke lah nah kalau kabel front panelnya sendiri casing ini jelas ya udah pake yang flat cable dan all black ini ada USB 3 ada front panel seperti biasa dan sayangnya ini kabel HD audio dan front USBnya masih ada kelihatan bagian yang warna-warni kabelnya ya nggak apa-apa lah terus untuk casing model aquarium gini kan biasanya ada dudukan fan di samping ya tapi sayangnya untuk casing ini nggak ada dudukan fannya guys cuma lubang jalur kabel tadi ini mungkin untuk mengejar ukuran atau kekompekan dari casing ini sendiri jadi kalau soal airflow intake casing ini agak kurang cuma mengandalkan dua slot fan di bawah yang menurut saya ini juga nggak maksimal sih karena yang satu ini misalnya ini adalah dudukan fan 12 cm yang sekaligus sebagai tempat atau slot untuk harddisk 3,5 inci dan ini satu-satunya di casing ini jadi kalau kalian mau pasang fan otomatis nggak bisa pasang harddisk 3,5 inci dan sebaliknya nah sedangkan dudukan fan yang ada di atas cover PSU ini ini pun saya rasa agak mubasir guys karena ini nggak bener-bener berfungsi sebagai intake melainkan cuma untuk airflow internal aja bisa kalian lihat dari belakang ini bagian dalamnya cuma ruang yang memang merupakan space untuk power supply ada rongga di dasar ini pun untuk fan power supply itu sendiri seharusnya nih kalau menurut saya bakalan bisa jadi fresh airflow intake kalau seandainya ada lubang, mesh, atau rongga apapun lah di bagian bawah cover samping sebelah power supply ini jadi udara luar bisa tersedot masuk via fan di atas cover PSU bisa lebih optimal lah untuk airflow intake-nya lanjut untuk bagian atasnya ini kita dapetin filter mesh magnetik warna putih dan juga kemudian ini bisa dilihat ada berbagai lubang dudukan ada yang tipe panjang supaya bisa kita geser dengan leluasa dan ini nggak cuma untuk fan 12 cm ya bisa fan 14 cm juga maupun IO water cooling misal untuk IO water cooling 240 dijamin aman dan oke dipasang di atas ini kalau untuk IO 280 saya rasa bakal ada kendala tergantung dari motherboard dan RAM yang dipakai sih karena jaraknya bakalan jadi terlalu mepet dengan bagian atas mubu tapi kalau untuk fan 14 cm sih masih oke lah ya muat 2 biji oke kita lanjut ke bagian front panel casing ini front panelnya ada di atas ya jadi harusnya namanya top panel dari depan ini ada tombol power kemudian ada colokan 3,5mm TRRS yang cocoknya dipakai untuk tipe headset seperti HP yang mic dan speakernya jadi satu kemudian ada port USB 2 USB 3.1, lampu indikator, tombol reset dan juga tombol LED dedicated untuk controller atau fan yang support kita beralih ke sisi belakang dan disini nggak ada yang istimewa guys ada dudukan fan 12 cm yang bisa digeser-geser atas bawah kemudian 4 slot PCI Expansion tipe sekali copot buang bukan removable dan ini ada kunciannya pakai thumbscrew di sebelah kanan yang kenceng banget nih sebentar bisa di slide gini ya buat bongkar pasang VGA card terus oh iya ini di bawah ada plastik yang isinya jelas satu set baut untuk merakit tapi sayangnya saya nggak ngeliat ada baut panjang yang untuk memasang fan di atas cover PSU oke itu aja untuk bagian belakang nggak ada yang istimewa jadi sekarang kita lanjut aja ke bagian bawah casing nah bagian bawahnya bisa kalian lihat ini ada 4 kaki-kaki di sudut casing dengan lapisan eva foam anti-slip dengan ketinggian yang cukup lumayan di depan sini juga ada lubang-lubang untuk jalur intake fan tadi sekaligus dudukan buat hard disk dan di belakangnya ada intake airflow untuk power supply ditutup filter mesh tapi ini non-magnetic ya model yang diselipin aja sekarang kita lanjut ke bagian cable management dan yang saya suka dari casing ini adalah untuk bagian atau sisi side cover cable managementnya ini flat nggak ada gundukan ala casing low budget pada umumnya jadi kelihatan lebih oke lah bagian dalamnya seperti ini guys udah langsung terlihat ala casing proper yang punya space atau spasi yang cukup dalam untuk kabel-kabel power supply ini cukup luas ya jadi kalian nggak perlu khawatir soal kabel gepeng atau kecepit selain itu yang oke-nya lagi adalah di pinggiran lubang jalur kabel casing ini cetakannya halus ditekuk ke dalam bukan cuma asal dipotong aja udah gitu masih dilengkapi dengan lubang kecil atau cantolan-cantolan untuk kabel tes atau kawat pengikat kabel ada di kedua jalur kabel depan dan bahkan ini di lubang hawa belakang motherboard yang besar ini pun di sekelilingnya dicetak sama juga dengan cantolan-cantolan di sekeliling lubang ya pokoknya soal kabel manajemen di casing kelas budget begini menurut saya casing ini termasuk bagus oh iya disini juga ada dudukan atau bracket SSD atau harddisk 2,5 inci yang dilengkapi thumbscrew sebagai kunciannya harddisk 2,5 inci ini bisa jadi alternatif kalau kalian mau pakai harddisk tanpa mengganggu atau memakai jalur intake airflow yang ada di bagian bawah casing tadi terakhir untuk bagian dalam PSU cover di casing ini kelihatan sempit banget ya tapi masih cukup lah buat power supply standar ATX apalagi yang low budget mungkin yang agak sedikit menyusahkan kalau kalian pakai power supply modular atau power supply yang kabelnya banyak karena space ke depannya ini menurut saya sangat pas-pasan terus udah ya nggak ada lagi yang bisa dibahas di casing yang satu ini intinya kelebih yang utama casing ini adalah penampilan dan kekompekannya dengan minus dudukan storage minim dan airflow intake yang kurang bagus oke jadi mungkin gitu aja review Armageddon Aquarone M-Atec yang satu ini semoga bisa menjadi referensi buat kalian saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton selamat menikmati